Terima kasih Anda masih di beranda bersama dengan saya William Darmon dan masih ada Safir Senduk. Silahkan bagian yang bergabung di nomor telepon 021-5155-111 atau Twitter at willydarmon atau juga bisa langsung ke Twitternya Mas Safir ya, at Safir Senduk. Oke, Mas Safir, 2012 tentunya kita juga perlu membuat list tadi ya. Ya, betul. Mana yang diutamakan, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ini memang harus benar-benar ditulis sehingga kita nggak lupakan resolusi kita atau bagaimana, Safir? Sebenarnya nggak harus ditulis ya, kalau misalnya kita punya ingatan yang kuat ya, tapi dengan ditulis biasanya itu akan masuk ke alam bahasa dari kita dan kita akan ingat terus, oh iya ya, kemarin saya nulis ini ya. Jadi banyak orang bilang dengan menulis kita jadi ingat. Jadi kadang-kadang ya sudah, kita tidak usah melihat tulisan lain karena kita ingat, karena kita sudah pernah menulisnya. Jadi yang paling penting adalah coba lihat tahun 2012 ini apa sih wajib-wajib yang harus kita penuhi ya, wajib-wajib yang harus kita penuhi. Tentunya ada juga wajib yang namanya pengeluaran bulanan, tapi ada juga wajib yang memang sifatnya pengeluaran itu sifatnya tahunan. Mungkin anak masuk sekolah tahun ini, ada anak masuk sekolah tahun ini, bayarin orang tua misalnya, atau bayarin mertua, inilah, itulah, dan lain sebagainya itu wajib. Kemudian butuh, kebutuhan apa yang akan dipenuhi tahun ini, dan yang paling penting keinginan. Keinginan. Dan jangan lupa William, biasanya ini dia, wajib dan butuh, itu kita agak lebih, kita sensitif sama harga. Tapi ingin, kita biasanya nggak terlalu sensitif sama harga. Ini contoh misalnya ya, harga beras naik atau harga tol naik ya. Itu kan kebutuhan. Itu kebutuhan sebetulnya kebutuhan. Nah kalau harganya naik, kita biasanya, oh kok naik sih harganya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah kepingin baju, kepingin gadget, dan harganya naik. Apa aja dibayar? Sepanjang uang biasanya, itu psikologis. Dan itu nggak ada salah benar sih. Itu bukan masalah salah benar, itu manusia, itu psikologis, itu wajar sekali. Jadi, ya tadi ya, kebutuhan harus tetap diutamakan. Betul. Harus diutamakan. Wajib dan butuh diutamakan, baru setelah itu inginnya. Tapi manusia kan gampang tergoda, mas saya juga gitu. Sama. Janganji deh, jalan-jalan ke mal, nggak belanja. Tapi dadis kan masih langsung belanja. Oh, luar biasa. Godaannya besar ya. Betul, betul. Silahkan bagian yang ingin bergabung, kami undang sekali lagi di 021-51-55-111. Oke ya, Mas Hafir. Sebenarnya dalam pembayaran hutang, itu kan tadi dibilang 30%. Artinya itu juga harus dibudgetin ya, Mas ya? Iya, betul. Jadi prinsipnya adalah pembayaran hutang maksimal 30%. Cicilan rumah, motor, atau mobil. Itu digabung semua. Kita punya cicilan hutang rumah, cicilan mobil, cicilan motor, dan lain sebagainya. Ya mungkin tidak harus pas sekali 30%, ya. Tetapi mungkin 35-40, mungkin masih oke lah, nggak apa-apa. Saya kasih contoh misalnya, kalau seseorang punya penghasilan katakan 3 juta rupiah, maka maksimal 30%, 900 ribu atau 1 juta rupiah, itu sudah untuk membayar semua cicilan hutangnya. Kalau investasi di tahun 2012 ini apa, Mas? Yang mungkin berpeluang dan juga tidak terlalu beresiko buat masyarakat? Iya, saya pikir yang namanya investasi, kita harus membiasakan diri bahwa kalau dulu orang biasa berinvestasi ke produk-produk perbankan, ya. Sekarang saya lihat produk-produk surat berharga sudah makin banyak, ya. Ke Reksa Dana dan lain sebagainya. Dan saya pikir itu kita bisa mulai mencoba. Sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat sore. Ya, halo. Halo, selamat sore. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Yanni di Bekasi. Ibu Yanni, silakan. Saya mau nanya, ini tentang itu apa, simpanan ya, yang mesti disimpan dan tabungan, jenis tabungan sekarang ini. Itu ada rumor-rumor dari teman-teman ngomong, katanya yang bagus itu nyimpan emas, apa benar? Terus gimana caranya, terus belinya di mana, gitu. Pengen tahu masalah itu, bisa, gitu. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Yanni atas teleponnya. Oke, ya, selamat sore. Investasi berupa emas. Mas, William, emas ini kemarin tahun 2011, ini luar biasa ngetrendnya, ya. Kenapa? Karena kita di Indonesia itu merasa bahwa, oh di Yunani ada krisis dan lain sebagainya, ini pasti pengaruhnya ke harga emas. Akhirnya apa? Orang beli emas, beli emas, borong-borong-borong, dan akhirnya kemarin tahun 2011 terjadi kenaikan harga emas. Tapi hari ini, kemarin-kemarin itu sempat mengalami penurunan. Pertanyaannya bagus, bagus nggak sih nabung di emas, invest di emas? Ya, bagus nggak mas? Banyak orang bilang invest di emas itu jangan dibilang investasi. Kenapa? Karena emas itu umumnya dia hanya bagus untuk mengantisipasi kalau terjadi inflasi, ya. Jadi kalau terjadi harga naik, maka ya sudah, nilainya akan naik, ya. Tapi kalau saya bilang, segala sesuatu yang nilainya bisa naik, maka dia disebut investasi, ya. Jadi kalau misalnya tadi ya dibilang, sekarang ini yang bagus emas dan lain sebagainya, silakan nggak apa-apa. Pesan saya cuma satu, jangan beli emas untuk jangka pendek. Jangan beli emas untuk dibeli sekarang dan untuk dijual lagi minggu depan. Jangan, tapi belilah emas untuk, kita memang punya simpanan untuk jangka panjang, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jangan beli emas hanya gara-gara yang lain lagi pada heboh, ya. Kebanyakan orang membeli investasi ketika harganya lagi naik dan menjual investasi ketika harganya lagi turun. Yang bagus sebetulnya adalah belilah investasi ketika harganya lagi turun dan jual ketika harganya lagi naik. Bukan dibalik, karena banyak orang lihat, oh di luar emas lagi naik, yuk kita rame-rame beli, ya. Tau-tau besoknya sudah turun. Jadi pastikan jangan pernah membeli hanya karena di luar sana atau teman-teman kita lagi heboh dengan investasi tersebut. Kalau tabungan emas itu kan ada juga, mas? Ada juga. Saya pernah dengar itu gimana? Ada juga, tapi jadi prinsipnya adalah kita membeli dan kemudian emas itu dicatatat pencatatan. Tapi kalau bicara emas, saya lebih suka emas yang memang sifatnya kita bisa pegang fisiknya. Jadi kita bisa jual kemanapun. Ya, asal nyimpennya hati-hati. Asal nyimpennya hati-hati. Biar nggak hilang. Betul. Sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi. Ya. Oke, Mas Hafir, berarti salah satu investasi yang baik itu adalah emas. Oke. Itu bukan yang terbaik tapi masih ada yang lebih baik lagi. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau saya bilang baik atau baik itu tergantung. 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 Orangnya, karakter orangnya beda-beda ya, seperti itu ya. Memang harus sesuaikan dengan karakternya. Ada orang yang dia kalau beli emas nggak betah. Kenapa? Karena emas itu diem, nggak kemana-mana. Jadi dia nggak tahan. Dia ambil lagi, dia jual lagi ke toko. Jadi ada orang yang cocoknya bukan emas. Ada orang yang memang cocoknya emas. Oke, sudah ada penelpon lagi. Halo. 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 Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Silakan. Dengan Pak Rahmat di Jakarta. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Ini Pak, saya salah satu guru honor di Jakarta. Udah banyak sekali pengalaman saya. Rencananya pemerintah kan akan mengangkatkan honorer. Nah, mengapa masalah pengangkatan untuk di Jakarta guru honorer masih didominasi dengan keuangan yang ada di Jakarta. Sedangkan pemerintah saja untuk menjemput Najarudin aja mampu. Mampu menjemput menjemput Najarudin sampai 3 miliaran begitu. Mengapa hal seperti, mengapa untuk pengangkatan tenaga guna honorer, pemerintah itu masih tersendah-sendah gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya ini belum ada hubungannya. Tapi bagaimana ini komenternya, Mas Hafir? Oke ya, saya memang bukan berada di bidang itu ya. Tapi prinsipnya gini, prinsipnya adalah kalau saya lihat memang yang namanya pemerintah, kalau memang alasannya keuangan harusnya biasanya yang namanya pemerintah atau departemen terkait itu kadang-kadang mungkin problemnya mungkin kadang-kadang bukan di uangnya, tapi kadang-kadang di birokrasinya yang lama ya. Kalau masalah adalah penjemputan siapa itu tadi, itu mungkin posnya berbeda ya. Saya tidak membela siapa-siapa di sini. Tetapi itu penyebabnya macam-macam, bisa birokrasi dan lain sebagainya. Tapi jelas nomor satu, saya bukan orang dari pemerintah. Jadi saya tidak tahu, kita harus undang narasumber yang berkompeten mungkin. Betul, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah ini Beranda akan kembali dengan tema perencanaan keuangan di tahun 2012. Tetap bersama kami.